Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kali ini saya akan membagikan cara mengatasi wallpaper atau background laptop yang tidak bisa diganti pada Windows 10 dan Windows 11 Baiklah, langsung saja ke tutorialnya Oke, pertama-tama silakan teman-teman download dulu file yang sudah saya sediakan di deskripsi Ukurannya kecil, cuma sekitar 2 MB saja Setelah teman-teman download filenya Langkah selanjutnya teman-teman harus koneksikan laptopnya ke jaringan wifi Oke, setelah connect ke jaringan wifi Lalu kita buka file yang sudah teman-teman download tadi Untuk cara membukanya, teman-teman bisa langsung double klik saja Disini klik yes Oke, dan tampilannya seperti ini Baiklah, langkah selanjutnya Teman-teman tinggal klik angka 2 disini Lalu kita tunggu prosesnya Tekan-teman tinggal klik ayat Terima kasih Jika munculnya List berwarna merah Seperti ini Ini artinya belum berhasil Jadi kita ulangi lagi Disini teman-teman klik angka 3 Jika belum berhasil Silahkan teman-teman klik angka 3 lagi Lalu kita tunggu lagi prosesnya Baiklah disini sudah muncul list warna hijau Ini berarti sudah berhasil ya teman-teman Jika sudah berhasil seperti ini muncul list warna hijau Teman-teman sudah bisa keluar dari aplikasinya Tinggal di close saja aplikasinya Dan sekarang silahkan teman-teman coba ganti wallpapernya Dan dijamin pasti berhasil Baiklah demikian video kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh